Pengendara motor gede yang sempat kabur usai menabrak seorang santri di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu lalu, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi kini tengah memeriksa pelaku. Santri di Ciamis ditabrak pengudi motor gede hingga mengalami luka. Korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Akibat luka yang cukup serius, korban kini mendapat perawatan di rumah sakit. Insiden kecelakaan ini sempat membuat warga sekitar marah dan turun ke jalan. Warga bahkan sempat menghadang rombongan Moge lainnya, namun tak ada satu pun dari mereka yang berhenti. Kabarnya pengendara Moge tersebut telah menyerahkan diri ke mapol Raci Amis. Polisi terus mengusut kecelakaan yang menyebabkan seorang santri ponok santri Nwiftahul Huda Al-Abidin di Ciamis terluka. Polisi kini tengah memeriksa pengendara Moge yang menabrak santri beserta barang bukti Moge. Polisi juga mengemankan sepenuh motor milik korban. Yang pengendara yang sudah teridentifikasi telah dan sedang dilakukan pemeriksaan. Di Pol Raci Amis ya? Di Pol Raci Amis. Jadi semua pengendara sudah teridentifikasi dan sudah terperiksa. Untuk saat ini kami masih mengimpun saksi-saksi yang lain. Jadi belum ada penetapan ya? Belum ada penetapan. Pimpinan penduduk santri Nwiftahul Huda Al-Abidin angkat bicara. Menurutnya kejadian tabrak lari yang dialami santrinya harus diusut secara tuntas agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Mohon ya kasus ini diusut secara tuntas dan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kejadian ini bukan hanya satu kali dan setiap tahun kemarin ada korban. Bahkan tadi melihat berita ada lagi malah hari ini katanya. Mungkin sudah mendengar ya di Dekadah Kalpang Kenapa apa di mana? Ya supaya menjadi pelajaran, menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi karena kok bisa jadi terus-menerus gitu. Ada-ada aja kejadian. Guna mengungkap penyebab kecelakaan ini, polisi menggelar olah TKP di lokasi kejadian dengan menerjunkan tim trafik esi dan analis Polda Jawa Barat.